Bismillahirrahmanirrahim 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 Fa'ina kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finar Ikhwati rahimani wa rahimakumullah Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala limpahan rahmat Dan karunianya kepada kita semua Pada kesempatan yang mulia ini Kita akan coba mengkaji Kitab besar Dari kalangan seorang ulama besar Yaitu Kitab Al-Aqidah Al-Wasityah Yang dikarang oleh Syekhul Salam Ibn Taymiyah Dan kitab ini Disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Usaymin Rahimahullahu ta'ala Tayyib Kita akan memasuki Muqaddimah Al-Musannif Muqaddimah daripada Pengarang kitab Al-Aqidah Al-Wasityah Syekhul Salam Ibn Taymiyah Rahimahullahu ta'ala berkata Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi Arasala Rasulahu bilhuda Wa dinilhaq Lidhirahu ala dini kullihi Wa kafabillahi syahidah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Iqraran bihi batawhidan Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Tasliman masjidah Ini merupakan Muqaddimah daripada Syekhul Salam Ibn Taymiyah Sebelum beliau Mengawali Tulisan kitab Al-Aqidah Al-Wasityah Asyarah penjelasan Atau pembahasan daripada Asyikh Muhammad bin Sallallahu alaihi wa sallam Beliau mengatakan Qawlul muallif rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim Ada pun muqaddimah Dari muallif Yaitu muqaddimah dari Syekhul Salam Ibn Taymiyah Yang mana bin mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Permulaan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Ini merupakan tradisinya Para ulama Kebiasaan para ulama Ketika mereka mengawali Tulisan mereka Dan rata-rata kitab-kitab besar Para ulama Bagi itu kitab tafsir Demikian pula kitab-kitab al-hadith Kitab fiqih Kitab akidah Dan sebagainya Sebagian besar mereka Mengawali tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim Iktidak di kitabillah Dan para ulama melakukan hal yang demikian Sebagai bentuk mengikuti Al-Quranul Karim Haythu anzal al-basmalata Fi ibtida'i kulli surati Yang mana kita dapati Bahwasannya setiap surat-surat Yang ada di dalam Al-Quran itu Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Walaupun Bismillahirrahmanirrahim Itu bukan bagian daripada Surat-surat yang ada di dalam Al-Quran Keberadaan Bismillahirrahmanirrahim Ini merupakan Tabarrukan Li ajli tabarruk Sebagaimana kata Abdullah ibn Abbas Bahwasannya Permulaan Bismillahirrahmanirrahim Setiap surat itu Ini merupakan bentuk At-tabarruk Memohon keberkahan Kepada Allah SWT Walaupun itu bagian daripada Bukan bagian daripada Awal surat Maka para pengarang kita Mereka mengawali Bismillahirrahmanirrahim Ini sebagai Permohonan Keberkahan Kepada Allah SWT Di dalam Mengawali Menulis kitab Dan juga Disandarkan kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi wasallam Jadi berdasarkan Quranul Karim Dan juga berdasarkan Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Ketika seseorang Memulai Aktifitasnya Ketika seseorang Memulai Segala urusannya Hendaknya Ia mengawali Bacaan Bismillah Atau Bismillahirrahmanirrahim Karena kita Mengharapkan Keberkahan Dari Segala Urusan yang kita Lakukan Hanya saja Perlu digarisbawahi Ada perbedaan Antara Bismillahirrahmanirrahim Dan Bismillah saja Manakala kita Membaca Al-Quran Al-Karim Maka Hendaknya Kita Mengawalinya Dengan Bismillahirrahmanirrahim Sedangkan Selain Daripada Itu Kita cukup Membaca Bismillah Saja Ketika kita Memulai Aktifitas kita Ketika kita Hendak keluar dari rumah Mengambil Sesuatu Ketika kita Hendak Mengangkat Sesuatu Maka Cukup Kita disunahkan Membaca Bismillah Saja Bukan Bismillahirrahmanirrahim Nah ini Perbedaan Antara Bismillah Dan Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Bismillah Dengan menyebut Nama Allah Bismillah Nama Allah Merupakan Nama Asli Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu sendiri Walayusammabihi Goyruhu Dan tidak Dinamakan Kepada Selainnya Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memiliki Banyak Nama Yang diketahui Dari Asma Sifat Allah Memiliki 99 Nama Meskipun Nama Allah Lebih banyak Daripada Itu Namun Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Secara asal Ya atau Aslinya Adalah Allah Itu sendiri Ismul Jalalah Nama asli Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Penamaan Allah ini Tidak bisa Dinisbahkan Kepada Selain Allah Sebab Wa ma'nahu Ma'na Daripada Allah itu Adalah Al-Ma'luh Al-Ma'budu Mahabbatan Wa Ta'zima Ma'na Daripada Allah itu Adalah Sesuatu Yang disembah Dengan Penuh Kecintaan Dan Pengagungan Ya Jadi Allah itu Sendiri Dinamakan Allah Karena Allah Adalah Zat Yang diibadahi Dengan Penuh Kecintaan Dan Pengagungan Penamaan Allah ini Berdasarkan Ucapan Yang Rajeh Yang Kuat Ia Diambil Dari Firman Allah Subhanahu Ta'ala Wah 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 Allah Fis Samawati Wa Fil Arudi Ya'la Musyir Rokum Wajah Rokum Dia Allah Yang Dilangit Wa Fil Arudi Demikan Pulai Yang Di Bumi Ya'la Musyir Rokum Wajah Rokum Ia Mengetahui Yang Rahasia Maupun Yang Nampak Wahu Al-Ma'lu Fis Samawati Wa Fil Ardi Makna Daripada Ayat Ini Bahawasanya Dialah Allah Zat Yang Diibadahi Baik Yang Di Langit Maupun Yang Di Bumi Artinya Dialah Allah Penguasa Langit Dan Bumi Dialah Allah Tuhannya Langit Dan Tuhannya Bumi Dan Apa-apa Yang Ada Di Antara Keduanya Ar-Rahman Ar-Rahman Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Memiliki Makna Yang Sama Tetapi Implementasinya Berbeda Ya Kalau Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia Ar-Rahman Itu Biasanya Diterjemahkan Dengan Maha Penyayang Kalau Ar-Rahim Diterjemahkan Dengan Maha Pengasih Ya Jadi Seakan Tidak Ada Perbedaan Menyayangi Dan Mengasihi Ya Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim Memang Nampaknya Sama Tapi Dalam Implementasinya Berbeda Ada Pemakna Daripada Ar-Rahman Yaitu Yang Memiliki Sifat Kasih Sayang Yang Sangat Luas Sekali Jadi Ar-Rahman Itu Sifat Pengasih Sifat Penyayang Hanya Saja Bedanya Ar-Rahman Itu Bermakna Sifat Kasih Sayang Yang Sangat Luas Sekali Sedangkan Ar-Rahim Adalah Sifat Kasih Sayang Yang Khusus Ar-Rahman Adalah Sifat Kasih Sayang Yang Luas Dia Berasal Daripada Pola Fa'lan Kalau Al-Wazan Pola Dalam Bahasa Arab Dengan Fa'lan Itu Artinya Tadullu Ala Saati Menunjukkan Luas Wal Imtila Menunjukkan Luas Dan Penuh Menunjukkan Luas Dan Penuh Jadi Ar-Rahman Adalah Sifat Kasih Sayang Allah Yang Sangat Luas Sekali Tanpa Terbatas Bagaimana Tidak Sifat Kasih Sayang Dan Rahman Allah Ini Menyeluruh Kepada Seluruh Makhluk Allah Tanpa Terkecuali Siapapun Dari Kalangan Makhluk Allah Yang Ada Di Semesta Alam Ini Tidak Akan Luput Daripada Sifat Rahman Dan Kasih Sayang Allah Bahkan Orang Kafir Syaitan Orang-orang Menentang Allah Orang-orang Memusuhi Agama Allah Orang-orang Yang Telah Inkar Terhadap Agama Allah Subhanallah Tidak Leput Daripada Sifat Rahmat Kasih Sayang Allah Subhanallah Bahkan Syaitan Terkutuk Mereka Mendapatkan Rahman Allah Subhanallah Nah Dari Mana Kita Tahu Bahawasannya Mereka Mendapatkan Rahman Allah Subhanallah Ya Mereka Mendapatkan Rezeki Dari Allah Mereka Bisa Menghirup Udara Bebas Dari Allah Subhanallah Di Negeri Negeri Mereka Allah Suburkan Ya Allah Kasih Rezeki Kepada Mereka Dan Banyak Sekali Nikmat Allah Subhanallah Yang Tidak Mampu Kita Hitung Dan Bahkan Nikmat Nikmat Itu Juga Didapatkan Oleh Orang Kafir Nah Inilah Sifat Ar-Rahman Sifat Kasih Sayang Rahman Allah Subhanallah Yang Begitu Luas Ada Pun Sifat Daripada Ar-Rahim Yaitu Sifat Kasih Sayang Allah Subhanallah Khusus War-Rahim Rahmatan Khosatan Bil Mumin Yaitu Dikhususkan Kepada Orang-orang Yang Beriman Ya Dari Sekian Banyak Hamba Allah Subhanallah Allah Akan Memilih Allah Akan Menghususkan Kepada Orang-orang Tertentu Saja Yaitu Dengan Cara Allah Akan Memberikan Hidayah Siapa Orang Yang Diberi Hidayah Allah Subhanallah Siapa Orang-orang Yang Digirakan Hatinya Allah Subhanallah Untuk Mengikuti Petunjuk Ya Maka Dialah Orang-orang Yang Dikasihi Disayangi Allah Subhanallah Ya Jadi Dari Sekian Hamba Allah Subhanallah Allah Kami Milih Lagi Orang-orang Yang Allah Cintai Orang-orang Yang Allah Kehendaki Kebaikan Untuk Mereka Dengan Cara Allah Kami Berikan Taufiq Kepada Mereka Jadi Tidaklah Allah Memberikan Taufiq Kemudahan Ia Dalam Beramal Melainkan Itu Semata-mata Allah Cinta Kepadanya Allah Sayang Kepada Dia Ya Inilah Sifat Ar-Rahim Itu Yaitu Allah Memberikan Kebaikan Dikhususkan Kepada Orang-orang Yang Allah Cintai Jatah 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 Amal Amal Sama Persis Seperti Jatah Reziki Sebagaimana Reziki Allah Bagi-bagi Kepada Hamba-hambanya Demikian Pula Amal Itu Dijatahkan Dibagi-bagi oleh Allah Di kalangan Hambanya Nah Tentunya Orang-orang Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Orang-orang Yang Dikasih Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ini Orang-orang Yang Banyak Jatah Orang-orang Yang Banyak Persinya Dalam Beramal Karena Allah Subhanahu Ta'ala Menghendaki Banyak Kebaikan Kepada Mereka Makanya Sifat Ar-Rahim Ini Allah Subhanahu Ta'ala Katakan Adalah Allah Subhanahu Ta'ala Memiliki Sifat Namun Perlu Diketahui Bahwasannya Sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu Ta'ala Kepada Orang-orang Kafir Ini Adalah Khusus Di Dunia Saja Ya Rezik Yang Allah Kasihkan Kepada Mereka Penghidupan Buat Mereka Di Dunia Ya Ini Khusus Di Dunia Saja Jadi Sifat Ar-Rahman Ini Kepada Seluruh Makhluk Kepada Orang Beriman Kepada Orang Kafir Kepada Binatang Kepada Syaitan Semuanya Namun Kepada Orang Kafir Kepada Syaitan Ini Dikhususkan Kepada Mereka Di Dunia Saja Mereka Tidak Mendapati Sifat Allah Subhanahu Ta'ala Yang Kedua Yaitu Ar-Rahim Sebab Ar-Rahim Ini Allah Subhanahu Ta'ala Hanya Khususkan Kepada Orang Mumin Saja Kemudian Wa qawluhu Ucapan Syekhul Salam Ibn Ta'imiyah Alhamdulillah Alladzi Ar-Rahim Rasul Bilhuda Dialah Allah Yang Telah Mengutus Rasul Bilhuda Wa dinil Hak Dan Agama yang Hak Agar Allah Subhanahu Ta'ala Memenangkan Di atas Semua Agama-agama Yang Ada Cukuplah Bagi Allah Subhanahu Ta'ala Menjadi Saksi Tayyip Syekh Muhammad Bin Salam Al-Thaymin Berkata Allah Ta'ala Yuhmadu Ala Kamalihi Azzawajalla Wa Ala In'amihi Sesungguhnya Allah Subhanahu Ta'ala Terpuji Atas Segala Kesempurnaannya Dan Segala Keni'imatannya Wa Nahnu Nahmadu Allah Azzawajalla Dan Kita Memuji Allah Subhanahu Ta'ala Lian Lian Kamil Sifati Min Kulli Wajhin Karena Sesungguhnya Allah Sempurna Sifatnya Dari Segala Sisi Wa Nahmaduhu Aydan Dan Kita Memuji Allah Juga Lian Nahu Kamil In'ami Wal Ihsan Karena Sesungguhnya Allah Sempurna Dalam Memberikan Ni'mat Dan Kebaikan Allah Berfirman Wama Bikum Min Ni'matin Famin Allah Segala Kebaikan Yang Ada Pada Kalian Semuanya Merupakan Ni'mat Dari Allah Subhanahu Ta'ala Sama Iza Massakum Durru Fa Ilahi Tujarum Kemudian Apabila Keburukan Maka Kepada Allah Kalian Memohon Pertolongan Ketahuilah Bahawasanya Sebesar-besarnya Ni'mat Allah Subhanahu Ta'ala Kepada Para Hamba Dari Segala Ni'mat Allah Subhanahu Ta'ala Yang Ada Adalah Allah Subhanahu Ta'ala Mengutus Para Nabi Dan Para Rasul Inilah Ni'mat Yang Terbesar Karena Sesungguhnya Dengan Dutusnya Para Nabi Dan Para Rasul Ini Akan Mengarahkan Manusia Kepada Surga Allah Subhanahu Ta'ala Merupakan Petunjuk Bagi Makhluknya Hidayah Bagi Makhluk Bayangkan Saja Jika Seandainya Allah Subhanahu Ta'ala Tidak Mengutus Para Nabi Dan Para Rasul Untuk Mengajarkan Kebaikan Untuk Menjelaskan Hidayah Petunjuk Kepada Manusia Apa Jadinya Sebagaimana Kata Abdullah Ibn Baruk Rahimah Allah Ta'ala Beliau Mengatakan Kalau Bukan Karena Allah Mengutus Para Nabi Dan Rasul Tidak Mengenal Petunjuk Dalam Hidup Mereka Maka Oleh Karena Itu Tidak Ada Nikmah Yang Paling Besar Melainkan Allah Mengutus Para Nabi Dan Rasul Untuk Menjelaskan Hidayah Islam Kepada Makhluknya Walehada Yakul Mu'alif Maka Oleh Karena Itu Pada Muqaddimah Ini Mu'alif Mengatakan Alhamdulillah Alladhi Arasala Rasul Bilhuda Wadini Al-Haq Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Mengutus Para Rasul Bilhuda Dengan Petunjuk Dan Agama Yang Hak Wal Muradu Bir Rasul Huna Al-Jinsu Maksud Daripada Rasul Disini Adalah Al-Jinsu Yang Merupakan Jenis Fa Inna Jami'ah Rasul Arasalu Bilhuda Wadini Al-Haq Dan Semua Para Nabi Dan Rasul Mereka Dutus Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dengan Al-Huda Wadini Al-Haq Dan Agama Al-Haq Walakin Walakin Alladhi Akmal Allah Bi Risalata Muhammadin Sallallahu Al-Ali Sallam Akan Tetapi Yang Telah Akan Tetapi Yang Telah Menyempurnakan Semua Ajaran Para Rasul Itu Adalah Risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Semua Da'wah Ajakan Dibawa Para Nabi Dan Rasul Adalah Islam Datang Dari Allah Subhanahu Ta'ala Namun Allah Subhanahu Ta'ala Mengutus Nabi Terakhir Ini Sebagai Penyempurna Fa'ina Qadda Khutam Allahu Bihi Al-Anbiya Sesungguhnya Dengan Nabi Muhammad Itulah Allah Subhanahu Ta'ala Menutup Risalah Para Nabi Dan Rasul Artinya Tidak Ada Lagi Ken Nabi Setelah Tidak Ada Lagi Syariat Tidak Ada Lagi Ajaran Tidak Ada Lagi Agama Dengan Adanya Nabi Sallam Maka Sempurnalah Seluruh Ajaran Yang Dibawa Para Nabi Dan Rasul Allah Katakan Fama Zaba'adal Hakki Illad Dhalal Tidak Ada Lagi Kebenaran Setelah Allah Subhanahu Ta'ala Mengutus Nabi Sallam Melainkan Pasti Itu Dalam Kesihatan Dan Dengan Dutus Nabi Sallam Ini Maka Sempurnalah Al Bina Bangunan Sebagaimana Nabi Sallam Telah Menceritakan Menggambarkan Bahwasannya Nabi Muhammad Sallam Ini Diibaratkan Sebagai Penyempurna Sebuah Bangunan Sebagaimana Seorang Laki-laki Ia Membangun Sebuah Istana Yang Sangat Besar Dan Menyempurnakan Bangunan Istana Tersebut Ada Satu Tempat Yaitu Ada Bangunan Yang Sangat Besar Ada Satu Batak Yang Belum Dimasukkan Ini Bangunan Sudah Bagus Sudah Sempurna Bangunan Sudah Indah Tapi Masih Ada Satu Batak Sebagai Penyempurna Dan Ketika Manusia Mendatangi Istana Ini Mereka Merasa Ta'jub Merasa Terpukau Dengan Bangunan Begitu Indah Tersebut Kecuali Manusia Mendapati Masih Ada Satu Batak Lagi Ya Yakul Maka Nabi Bersabda Fana Lubna Wana Khatimun Nabiyyin Alahi Salatu Wasalam Nabi Bersabda Akulah Batu Batak Tersebut Dan Akulah Penyempurna Dan Penutup Dari Semua Para Nabi Yang Ada Jadi Akulah Semua Para Rasul Ajarannya Penuh Dengan Kebaikan Semuanya Berada Di atas Petunjuk Namun Dengan Dua Tusan Nabi Muhammad Maka Petunjuk Itu Semakin Sempurna Kelanjutan Daripada Ucapan Asyikh Asyikh Ibn Timia Bilhuda Wadinil Hak Allah S.W.T. Mengutus Para Nabi Dan Rasul Dengan Alhuda Wadinil Hak Demikian Pula Dengan Dinul Hak Ada pun Petunjuk Yang Dengan Allah Mengutus Para Nabi Dan Rasul Adalah Ilmu Yang Bermanfaat Ada pun Agama Yang Hak Adalah Al Amal Soleh Yaitu Al Amal Soleh Jadi Allah Mengutus Para Nabi Dan Rasul Dengan Ilmu Yang Bermanfaat Dan Amal Soleh Dengan Inilah Allah S.W.T. Mengutus Para Nabi Dan Rasul Untuk Membawa Ilmu Dan Juga Mengajarkan Amal Soleh Kepada Manusia Jadi Dua Hal Ini Makanya Al-Imam At-Sirmidhi Rahimah Allah Ketika Beliau Ditanya Dengan Cara Apakah Seorang Untuk Mendapatkan Derajat Kedudukan Para Ambiya War Rasul Maka Al-Imam At-Sirmidhi Mengatakan Yaitu Dengan Ilmu Dan Amal Soleh Dengan Ilmu Dan Amal Soleh Seorang Kementer Kementer Kedudukan Seperti Nabi Dan Rasul Yaitu Dengan Meraih Ilmu Dan Amal Soleh Sebab Allah S.W.T. Mengutus Para Nabi Dan Rasul Ini Datang Untuk Mengajarkan Ilmu Dan Amal Soleh Jadi Hal Inilah Yang Diajarkan Para Nabi Dan Para Rasul Maka Karena Itu Bahwasannya Agama Islam Agama Yang Dibolai Para Nabi Dan Rasul Ini Yang Diakhiri Oleh Nabi Muhammad Mengajarkan Kepada Kita Al-ilmu Dan Amal Soleh Maka Al-ilmu Dan Amal Soleh Ini Merupakan Pondasi Daripada Agama Kita Agama Kita Berdiri Di Atas Ilmu Dan Amal Soleh Maka Hendaknya Kita Perhatikan Baik-baik Jangan Sampai Kita Hanya Beramal Saja Tanpa Ilmu Demikian Pula Jangan Sampai Kita Berilmu Tanpa Amal Ya Nabi Dan Rasul Mereka Membawa Ilmu Dan Amal Berdasarkan Ayat Yang Dibacakan Tadi Atau Mukaddimah Syekhul Islam Ibnu Taymiyah Ya Jadi Mukaddimah Ini Diambil Dari Al-Quran Al-Qarim Dia Dia Yang Mengutus Para Rasul Dengan Huda Wad-Din Al-Haq Yaitu Ilmu Dan Amal Soleh Sesungguhnya Kita 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 Tahui Bahwa Tidaklah Umat-umat Terdahulu Mereka Dibinasakan Allah Subhanahu Ta'ala Melainkan Ada Sebagian Mereka Berilmu Tanpa Amal Ada Juga Diantar Mereka Yang Beramal Tanpa Ilmu Dan Tentunya Mereka Telah Menilis Nabi Mereka Seperti Kau Yahud Yang Mana Mereka Diberi Kelebihan Berupa Al-Ilmu Namun Mereka Tidak Mengamalkan Ilmu Mereka Miliki Sehingga Mereka Dila'anat Al-Ila Subhanahu Sebaliknya Orang Nasara Mereka Semangat Dalam Beramal Tapi Tidak Dibasari Dengan Ilmu Sehingga Mereka Tersesat Inilah Yang Dimaksim Firman Allah Subhanahu Ta'ala Gwairul Magdubi Alayhim Walad Dhalin Bukan Jalan Orang Yang Dimurkai Dan Bukan Jalan Orang Yang Tersesat Ada Orang Dimurkai Yahudi Ada Orang Orang Tersesat Adalah Orang Nasar Dan Parolema Mengatakan Sesungguhnya Orang Yahudi Mereka Dimurkai Allah Karena Mereka Hanya Memiliki Ilmu Tanpa Amal Sedangkan Nasara Mereka Tersesat Karena Mereka Beramal Tanpa Al-ilmu Karena Kita Sebagai Oman Islam Hendak Kita Tegak Dengan Dua Hal Ini Kita Berilmu Kemudian Kita Beramal Berilmu Dan Beramal Jangan Sekali Kita Beramal Tanpa Mengetahui Ilmunya Dalilnya Al-Imi Ibn Qayyim Al-Jaw Zia Rahim Allah Mengatakan Bahwasannya Al-Ilimu Imamun Wal-Amalu Ma'mumun Ilmu Itu Merupakan Imam Sedangkan Amal Adalah Ma'mumnya Artinya Seorang Sebelum Beramal Ya Hendaknya Dia Memiliki Ilmu Terlebih Dahulu Sebab Beramal Itu Harus Mengikuti Ilmu Jadi Jangan Sampai Kita Banyak Beramal Tapi Tidak Tau Dalilnya Tidak Punya Ilmunya Jangan Sampai Kita Seperti Orang Nasroni Mereka Disesat Tapi Mereka Tidak Punya Ilmu Sekali Lagi Bahasan Agama Kita Yang Dengannya Allah Mengutus Para Nabi Dan Rasul Untuk Membawa Dua Hal Ilmu Dan Amal Untuk Memenangkan Di atas Semua Agama Yang Ada Maka Islam Dimenangkan oleh Allah Dengan Ilmu Dan Amal Sehingga Allah Memenangkan Agama Islam Ini Daripada Semua Agama Agama Yang Ada Dan Cukup Allah Menjadi Saksi Sekian Pembahasan Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udhu A'udhu Billahi Min Al-Shaytani Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Shareng Of Al- شي! Terima kasih telah menonton